Intro Meningkatnya jumlah pasien dalam pengawasan yang meninggal dunia, Pemkap Majalengka menganjurkan setiap desanya untuk melakukan isolasi mandiri di tengah pandemi COVID-19 ini. Sebanyak 327 desa melakukan isolasi mandiri dengan melakukan lockdown pada setiap pintu masuk wilayahnya. Hal ini dilakukan di setiap desa dengan meninggalnya 5 pasien dalam pengawasan atau PDP usai mudik ke kampung halamannya dari zona merah di Jabodetabek. Update data COVID-19 di Kabupaten Majalengka hingga tanggal 16 April 2020 Update data COVID-19 di Kabupaten Majalengka hingga tanggal 16 April 2020 ODP mengalami peningkatan 9 orang, yaitu 394 orang, dari yang sebelumnya hanya 385. Begitu juga pasien dalam pengawasan dari 25 orang menjadi 27 orang. Namun pasien positif COVID-19 yang masih dalam perawatan DRS HS Bandung masih satu orang. Itu sebagai pintu masuk yang terutama di jalan-jalan protokolnya. Tujuannya tentunya untuk bisa mengendalikan keluar masuknya orang khususnya yang diindikasi datang dari daerah endemik seperti Jabodetabek, ataupun dari luar negeri. Contohnya semalam datang dari Singapura, Jepang, dan Jakarta itu datang sudah hampir pagi, jam 3 pagi. Di saat mungkin orang lain sudah pada tidur, Alhamdulillah di sini di posko ini stand by 1x24 jam. Terima kasih telah menonton!